Kita tidak perlu takut apalagi baper terhadap adanya mural Seni adalah ledakan Bagi kawan-kawan yang mengemari seris Naruto tentu tidak asing dengan kata-kata tersebut Karena didarah salah satu kelompok geng kriminal yang ada di seris tersebut Seringkali menguncokkan hal tersebut Di dunia nyata, seni justru menjadi pemperindah bagi kehidupan Bayangkan saja, bila tidak ada seni di dunia ini, maka kehidupan menjadi hambar Dalam dunia sejarah, seni juga menunjukkan adanya eksistensi nenemo yang kita Contohnya, di gambar gua-gua purba Yang kurang lebih menandakan tentang potret kehidupan masyarakat di masa lalu Merupakan bukti konkret bahwa manusia sudah hidup ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu Namun, akhir-akhir ini seni khususnya mural mendapat sorotan tersendiri di media Bukan karena mural tersebut mengandung kata-kata yang berbahaya Kata-kata yang merendahkan orang lain Ataupun kata-kata yang berisikan sara Mural tersebut hanya mengadu kepada Tuhan yang maha kuasa Kurang lebih kata-kata yang sering kita ucapkan ketika kita sedang bermesraan bersama Pencipta kita, Tuhan aku lapar Mural sendiri juga tidak akan berbahaya Layaknya bom atom yang menjatuhi kota Nagasaki dan Hiroshima 76 tahun yang lalu Mural juga tidak menyebarkan penyakit layaknya coronavirus yang menjadi pandemi di saat ini Mural juga tidak membuat radiasi bahkan mengambilnya seseorang Ekstrimnya lagi, mural hanya sebuah simbol berisi tulisan ataupun gambar di tembok Anak kecil yang belum mampu membaca hanya melihat tekstur dan warna yang ada tanpa mengetahui isinya Sehingga kita tidak perlu takut apalagi baper Terhadap adanya mural Manusia, khususnya warga negara Indonesia Dijamin oleh undang-undang untuk berekspresi dan bermendapat Asal sesuai dengan normal dan etika yang ada Nah, sebagai mahasiswa kita harus bisa mengawal jalannya demokrasi negeri ini Indonesia sudah berumur 76 tahun Kebanyakan mahasiswa sekarang berusia 20 hingga 25 tahun Masih panjang usia kawan-kawan Oleh sebab itu, marilah terus berjuang dan membela kebenaran Serta habiskan segala ketidakadilan yang ada Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia Terima kasih kerana menonton!